Keduk bengkel motor dua pemuda di Kabupaten Cianjur di Ciduk petugas TNI Kodim 0608 Cianjur saat menjual obat terlarang. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti obat terlarang berbagai jenis merek. Inilah AF dan B alias A tak berkutik saat digelandang ke Makodim 0608, usai terciduk telah mengedarkan obat terlarang di Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Agar tak tercium oleh aparat, kedua pelaku menjual obat terlarang ini dengan modus membuka sebuah bengkel motor. Petugas juga mengamankan ribuan butir obat terlarang dengan berbagai merek dan jenis untuk kejadikan barang bukti. Menurut Kepala Staf Kodim 0608 Cianjur, Mayor ARM Nanda Supriyatna mengatakan, berawal laporan dari warga adanya peredaran obat-obatan terlarang di wilayah desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon. Bergerak cepat, tim langsung datang ke lokasi menemukan ada transaksi obat-obatan terlarang, alhasil dua orang pelaku diamankan. Kami menjelaskan bahwa anggota unit Intel Kodim 068 Cianjur yang dipimpin oleh Komandan Unit Intel, Letnan 2 Infantri Koharudin, telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap masyarakat yang melakukan penjualan obat-obat terlarang. Dari kedua pengedar, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1.119 butir obat-obatan berbagai jenis, uang tunai sebanyak 2.043.500, 2 unit handphone, dan obat terlarang berjenis eczimer sebanyak 396 butir, serta 644 butir tramadol. Diketahui keduanya merupakan warga sekitar dan belum lama ini mengedarkan obat terlarang. Selain itu, pihaknya akan segera menyerahkan pelaku serta barang buktinya kepada Sat Narkoba Polres Cianjur untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.